Ya kita lihat yang ini ya, apakah jualan ombak. Koko, namanya siapa ibu? Murni. Murni? Pasti panjangnya susu murni. Hei, bukan. Bukan. Susu murni. Ibu sama siapa kesini? Sama suami. Mana suaminya? Yang mana? Oh itu tuh suaminya. Baju kotak-kotak. Di dukung penuh tuh sama suami tuh. Ibu ini kesini gimana sih ini? Coba tanyain. Harus siap tata-tata ya ibu ya. Eh namanya siapa tadi? Murni. Murni. Usianya berapa? 30. 30 tahun dari mana? Dari Bintaro. Oh gitu. Wah senyum dong. Ibu kecil banget suaranya. Dari Bintaro. Dari Bintaro? Oh Bintaro. Sama tuh sama aku. Malu-malu kayaknya ibunya ya? Iya besar. Senyum. Kan pengen katanya pengen ikutan audisi. Masa udah nyampe sini gak semangat. Kalau menang dapat 5 jenit loh bu. Semangat tuh. Amin 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 Amin. Gak ada masalah kan? Enggak. Ya sudah. Oke kalau kita-kita ditata-tata ya. Atakan ke Aminor dulu itu koko. Ibu Murni ikutin santri sajuang. Bagus kok. Cobain lagi ya bu ya. Bisa kok bisa. Meskipun gak sama ya. Tapi oke lah. Yuk ibu dengerin baik-baik. Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata. Tadu dulu. Semang. Ibu gak semangat banget deh. Suaranya bisa lebih kenceng gak bu? Ibu coba datang kesini atas kemauan sendiri kan? Enggak. Enggak. Jadi kemauan siapa? Semauan suaminya. Oh bentar koko, ini kok biasanya yang ikut itu peserta lima puluh itu... ...atas kehendak sendiri semangat. Kenapa ibu jadi menurutin kehendak suami? Malah waktu itu ada yang anak-anak kesini datang... ...malah disuruh pulang sama bapaknya. Iya loh. Iya soalnya kami gak biasa di tempat panggung kayak gini. Biasanya di mana? Terus aku juga gak biasa di kamera kayak gini. Biasanya nyanyinya di mana Murni itu? Biasanya kamu nyanyi di mana? Di WC. Eh Murni, Murni. Bukan cinta-citatan. Tapi kita nanya ampe Mbak Murni. Wah pikir gue. Mbak Murni yang ditanya Mbak Marni cicing ya. Mbak Murni biasanya nyanyi di mana? Pernah nyanyi di panggung-panggung hajatan atau apa gitu? Pernah tapi itu dulu udah lama ya. Oh gitu. Seterakhir nyanyi kapan? Terakhir nyanyi kapan mbak? Udah lama banget. Coba suaminya aja ya. Suaminya aja panggung sini-sini mas. Kayaknya masnya lebih percaya diri nih. Suaminya lebih pede nih malah. Ntar-tar. Mas? Coba dikasih mic-nya. Suaminya percaya diri tapi gak percaya mic nih. Ini suaminya loh. Micnya gak dibawa. Mas coba namanya siapa? Mas saya Bubul. Bulbul? Oke. Mas Bulbul. Oh namanya Bulbul. Saya punya tempat namanya Bulbul. Kayak mas Bang Bulbul ya. Bang Bulbul apa kata ya? Rina tadinya gue mau marah gue pikir ngatain gue gundul. Bulbul. Mas Bulbul ini istrinya emang biasa nyanyi? Bagus banget nyanyinya kalau setiap hari saya dengar di kamar mandi dia suka nyanyi. Wah. Gak bener ketemu juga apa kan? Oke. Tapi memang Mbak Murni ini memang suka nyanyi di panggung gitu? Belum. Oh belum pernah? Belum. Jadi ya mama dipaksa untuk ikutan kesini? Saya paksa untuk kesini. Pantesan grogi. Tapi Rina gak apa-apa suaminya bener kalau misalkan tau istrinya suka nyanyi di kamar mandi. Ketimung nyanyi di kamar mayat gimana nih? Eh. Di kamar mayat. Pada bangun loh susah. Kalau masih bisa nyanyi gak? Saya? Iya. Cuma sedikit aja. Sedikit? Bang Bapak kalau Bapak nyanyi biasanya dimana? Kalau saya? Ya. Ya kalau Bapak? Ya paling ngumpul-ngumpul sama keluarga nyanyinya gitu. Coba sekarang kita tes dulu. Gak ini tapi ibunya seger. Bapak kurus banget gak bahagia ya Pak Ibu. Makanya disuruh istri tuh biar supaya nyanyi disini. Biar bisa membiayai rumah tangganya. Kumpulin susu anaknya begitu. Lah Bapak ngapain? Lah dia kerjanya ngapain? Bukan itu tadi ngapain? Bukan itu tadi ngapain? Si Bapak endol-endolan bininya suruh nyanyong desa mau endol-endol. Jadi. It's okay, it's okay beda-beda kan ya tiap orang. Tapi Bapak yakin dia bisa nyanyi disini? Yakin banget suaranya bagus. Kalau ternyata gak lolos gimana? Harus bagus. Kalau ternyata nih ibunya gak kepilih. Gak lolos seandainya. Gak lolos. Nanti gak dipilih sama kriwil gimana? Jangan dimarahin lo. Ya saya marahin. Jangan bang. Pak, Bapak mendingan dengerin dulu suara merdunya. Ya. Kalau gak lolos suruh nyanyi lagi di kamar mandi pak. Coba ya. Coba ya kita tata-tata sekali lagi siapa tau ditemenin suami lebih bagus. Silahkan bang kriwil. Oke. Bikit taknya tadi. Ya dengerin. Kalau bagus kita pilih kalau gak. Yang simpel-simpel aja kali ya bang kriwil ya. Seperti ini. Pelanin aja kok. Tuh bagus kan bang. Harus bener kok. Bapak bentar Bapak. Bapak bentar Bapak. Bapak. Makanya ini sampe. Koko aku suruh pelanin musiknya ini. Tuh Rina punya yang lebih gampang. Coba ini ya. Tuh. Tata-tata-tata. Tata-tata-tata. Ta-tata-tata. Ta-tata-tata. Ta-ta-tata. Kasih lagu aja kan. Koko, ini gak A minor deh. F minor coba Pakku. Seberapa, Koko? Ini kalau gak bisa. Kepangat ya? Juki-caki-juki-caki-ju. Ayo, kenapa? Cuki-ta-ki-cu-ki-ta-ki-ju. Tahu lagunya? Kereta berangkat Cukicuk 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 Kereta berangkat Cukicuk 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 Habiku gembira Pernah sekali Cukicuk Aku pergi Dari Jakarta Ke Surabaya Untuk menengok Nenek Suara begitu Goyangannya gimana Kalau goyangan gimana Coba sambil nyanyi Kereta malam Cukicuk 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 Kereta berangkat Cukicuk 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 Ini kasihan Ibu aku tahu Baru tahu ini Kalau dia dipaksa Bagus bang Bagus suaranya Bagus Bagus kok Bagus gimana Bagus Bagus gimana Sekarang ini Bapak Dengar dia tadi nyanyi Bapak coba presentasi Ke juri Wajib memilih istri saya Karena suaranya bagus Ada Benikno Ayu Ting Ting Isdalia Ivan Gunawan Bagus Juri yang terhormat Promosiin Juri yang terhormat Saya minta istri saya Menang atau dipilih Jadi pemenang Karena suaranya Karena suaranya bagus Saya menjawab Setuju Yang menentukan ini Agar bisa menjadi penyanyi dangdut terkenal Setuju Bapak Artis Bapak Kira-kira paling enak Kalau nyanyi lagu apa Iya Biasanya di kamar mandi Yang Bapak tau Kalau di kamar mandi Suaranya bagus Lagu apa Instrumen kali Iya Yang saya tau Instrumen kakak ada Silunya Wendy Angka satu kali Coba Angka satu Masak 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 sendiri Yang mau nyanyi ibunya ya Yang mau nyanyi ibunya ya Halo Kalau Bapak bukan nyanyi Curhat tadi Masak-masak sendiri Coba Ibu Masak Masak Kesendiri Bagus Enggak Bagus ya Terus ya Nadanya gak disitu Ini bagus Dan dia akan bawa hoki loh Nadanya yang bener Jangan hoka-hoki Hoka-hoki aja Kalau nadanya belum beres Lo mau nyanyi Ampe gemper juga gak beres Nadanya dari mana Nadanya dari mana Nadanya belum Coba kemana bang Masak Masak sendiri Bagus ini Oke buat para penonton Yang ada di rumah Dan di studio Yang merasa menemukan Nada Ibu ini Silahkan dikembalikan ke kita Bukan orang hilang Bukan orang hilang Coba cek gini Cek gini mbak Wendy Wendy jangan gitu dong Coba segitu enggak Ya kan saya kasih tau pak Tuh Masak Masak sendiri Yang Ibu Makan Makan Sendiri Bagus Cuci Baju Tuh kan bagus Bagus Tidurku Sendiri Udahlah dewan juri Pilih disini Oke Cukup ya Kayaknya sih mbak ini Ini nyanyinya di kamar mandi Teteh Kalau di kamar mandi kan Seorang ngegemar Kalau buat si mbak ini Saya inginnya mendingan diganti Nyanyinya di sendiri Pak Kenapa pak Bu Is ya Pak Pilih istri saya Biar jadi kemenang Ih tergantung Eh tergantung apa Lupa Jangan nanggung tergantung Ambisius Seorang suami Bapak Ya Bapak salah deh Harusnya ngerayanya kriwil Ini Ini ada FTV nya loh Apa judulnya Suami yang menginggikan Istrinya menjadi artis Raffi Raffi Cinta punya pendapat tentang Ibu ini Apa Menurut Cinta bagus kan Bagus Kalau gak nyanyi Bagus Cinta Tadi bilang banget Juhit Bagus ini suaranya Bagus Bagus Kalau di kamar mandi Kalau gak nyanyi Kalau gak nyanyi bagus Bagus Kalau menurut gue Raffi Sairnya diganti Apa Nyanyi Nyanyi sendiri Nilai Nilai sendiri Menang Menang Sendiri Nontonnya Sendiri Itu aja Ude Ya mas Sebenernya suaranya bagus Iya pak Semang kurang pede aja Disini mungkin Justru itu orang Suaranya bagus Tapi kalau dalam kondisi Tertekan Gak akan jadi apa-apa Pak Iya Bapak tunggu dulu ya Iya Bapak tunggu dulu Siapa tau nanti Kepilih Amin Sapa tau ada lagi Tolong Karena bapaknya tadi bilang Kurang pede Ibu bisa istirahat dulu Di bilik saya Nanti dites lagi mau Ngapain taruh di bilik Ya siapa tau keluar pede Dengan nyanyi dulu latihan Di dalamnya ada refleksi bu Dua jam Kementerian gini aja Kita lanjut dulu audisinya Bapak tunggu dulu ya pak ya Pak Bapak tunggu dulu di luar ya pak Ya di luar Di situ aja Iya Bapak tunggu dulu situ ya Pak sambil tepuk tangan pak ya Iya Terus ini gimana ben Oke cukup ya Kita coba yang lain lagi ya Nomor